selamat menikmati 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 patokan selamat menikmati nah sebelah selamat menikmati kita lanjut selamat menikmati 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 Ball point Kalau menyumbang 3 Berarti 700 tambah 700 Tambah 700 Nanti akan ditotal Seluruhnya berapa Ini juga Sudah disampaikan pada Subtema Satu subtema Sekarang kita lanjut Kita lanjut Menggambar Dua dimensi Ini adalah gambar Gambar Orang yang Kena bencana Alam banjir Disini Ada bencana alam banjir Kemudian Ini Ada tempat pengungsian Disitu ada dokternya Terus ada tendanya Kalian sebelum Menggambar Maka kalian harus Tahu Alat-alat apa yang harus Dipersiapkan untuk Menggambar Nah biasanya Nah biasanya apa yang akan Kalian siapkan pada Pembelajaran Menggambar itu Pensil Krayon Penghapus Buku gambar Nah itu yang harus Nah itu yang harus Kalian persiapkan Nah nanti Kalian Akan ibu beri tugas Yaitu Menggambar Seperti Pada Pembelajaran Menggambar Dua dimensi Jadi Gambarlah Keadaan Lingkungan Yang terkena Banjir Jadi kalian nanti Tugasnya Menggambar Keadaan Lingkungan Yang terkena Banjir Nanti digambar Kemudian Di Foto Dimasukkan Di link Tugas Ya Kita lanjut Ini gerak Mali Kulatif Melempar Bola Nanti kalian akan Disampaikan oleh Pak Birza Ya Nah Inilah Pembelajaran Pada pagi hari ini Semoga Bermanfaat Nah Selamat Belajar Tetap Semangat Ya Jaga Kesehatan Supaya Kita Bisa Belajar Dengan Lancar Nah Anak Marilah Kita Ucapkan Hamdallah Bersama-sama Ya Sebagai Tanda Akhir Pekuatan Alhamdulillah Rabbir Alamin Mari kita berdoa Setelah belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh